Halo apa kabar seluruh, jumpa lagi setelah sekian lama saya meditasi di gunung sampah akhirnya dapat wangsit untuk berguru pada para jaman dan akhirnya saya menemukan cara bagi para traveler yang ingin merasakan seduan indomie sambil camping tapi di dalam rumah jadi di dalam rumah tapi ini di luar rumah gitu tonton sampai akhir karena ini bukan sinetron ataupun film t-series buat yang ingin request silahkan kalau bisa yang unik dan menggelitik barangkali beruntung bisa saya buatkan requestnya terima kasih request ini dari bang toy furhumam yang punya lahan 5x10 kecil mirip lebar kios tapi bisa buat camping kayak di gunung desain ini ada dua lantai untuk lantai 1 dipakai fokus garasi sesuai request lalu saya tambahkan taman dapur serta ruang makan sedangkan lantai 2 dilengkapi kamar dan ruang TV semua ruang ada udara yang bisa berputar dan kalau dibangun tidak menimbulkan gangguan sikis serangan panik ruangan sepit karena dibuat denah open plan muka depan ini sederhana tidak pakai filter para tiktokers yang ngeselin pas dimet sos cantik pas ketemu ternyata cowok ini pakai garis-garis yang berirama dan perpaduan warna yang natural dan pas mantul nah ini masuk rumah disambut hangat kompor dapur dan garasi ini cukup lah untuk mobil yang panjangnya kurang dari 4 meter dapur ini dibawah tangga biar tidak mubazir karena ketabang sodik mubazir itu temannya setan selain itu udara panas diharapkan cepat hilang karena ada void di tangga ini ruang makannya kalian bisa nikmatin pemandangan Taman Mos kayak di film-film Jepang jaman shogun Heian atau Ieyasu jaman para samurai nah ini juga bisa dipakai camping ala-ala traveler kalau malam hari menikmati suasana sunyinya malam merdunya jangkrik dan indahnya rembulan sambil menyeruput coklat panas hmm nikmat kita lanjut ke atas ada ruang TV ya lumayan buat bikin nuansa keluarga jadi hidup ini dilengkapi sofa double seat saja karena menyesuaikan space atau ruang kamar anak ini sebenarnya kecil tapi bisa kelihatan luas begini karena tidak banyak furnitur serta ruangannya terang didukung lagi berletakkan furnitur yang pas dengan posisi ruang yang makin harmonis tidak mengubah fakta bahwa realita ruangan ini tetap saja kecil kamar utama dibuat kasur lantai ala-ala Jepang dengan dipan lantai agar tetap hangat tidak lembab dan aman untuk balita jendela ini besar biar ruang tidak terasa sempit ini aman karena kaca juga sebagai reling dengan tinggi 1 meter terima kasih semoga menggayangkan dan meramaikan dunia perkulian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati